Intro Halo teman-teman, kembali lagi dalam pembahasan soal matematika ya disini kita akan membahas mengenai kecepatan jarak dan waktu nah disini telah diketahui bahwa kecepatan sebuah motor 56 km per jam berarti dalam 1 jam motor tersebut dapat menempuh jarak nah yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh motor dalam 1 jam nah kita ingat terlebih dahulu untuk rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T dimana S adalah jarak, T nya waktu, V kecepatan sehingga untuk mencari jarak atau S sama dengan V dikalikan dengan T V yaitu tadi kecepatan, kecepatannya disini adalah 56 km per jam dan T adalah waktu, yaitu disini, waktu yang dibutuhkan 1 jam karena disini satunya sudah sama maka S sama dengan V kali T yaitu sama dengan 56 dikalikan 1 sama dengan 56 maka dapat kita tarik kesimpulan jarak yang ditempuh motor dalam 1 jam adalah 56 km selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati